Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Di dalam Kristus, Tuhan memberikan kita damai sejahtera Dan damai sejahtera itu melampaui segala pergumulan yang kita hadapi Dan itu adalah kasih karunia yang indah yang Tuhan berikan kepada kita Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Ada kalanya kita berpikir Mengapa ya kehidupan kita ini tidak pernah lepas daripada pergumulan demi pergumulan Baru saja hidup kita tenang Eh kemudian muncul lagi pergumulan yang baru Seakan-akan hidup kita tidak pernah selesai-selesai Dengan segala pergumulan Mungkin kesulitan, mungkin halangan dan lain sebagainya Ada kalanya kita berpikir Bukankah Tuhan memberikan kita damai sejahtera Namun mengapa hidup saya sepertinya tidak ada damai sejahtera Setelah mari kita membaca firman Tuhan Dari keluaran pasal 14 Ayat 1-14 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian Katakanlah kepada orang Israel Supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan piha Hirot Antara Mikdol dan laut Tepat di depan Baal Sefon Berkemahlah kamu di tepi laut Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel Mereka telah sesat di negeri ini Padanggurun telah mengurung mereka Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaanku Sehingga orang-orang Mesir Mengetahui bahwa akulah Tuhan Lalu mereka berbuat demikian Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir Bahwa bangsa itu telah lari Maka berubahlah hati Fir'aun Dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu Dan berkatalah mereka Apakah yang telah kita perbuat ini Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi Dari perbudakan kita Kemudian ia memasang keretanya Dan membawa rakyatnya serta Ia membawa enam ratus kereta yang terpilih Ia segala kereta Mesir Masing-masing lengkap dengan perwiranya Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu Sehingga ia mengejar orang Israel Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan Ada pun orang Mesir Segala kuda dan kereta Fir'aun Orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka Dan mencapai mereka pada waktu mereka berkema di tepi laut dekat pihak Hirot Di depan Bahal Sefon Ketika Fir'aun telah dekat Orang Israel menoleh Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka Lalu sangat ketakutanlah orang Israel Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan Dan mereka berkata kepada Musa Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami Dengan membawa kami keluar dari Mesir Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir Janganlah mengganggu kami Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir Sebab lebih baik-baik kami untuk bekerja pada orang Mesir Daripada mati di padang gurun ini Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu Janganlah takut Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Yang akan diberikannya hari ini kepadamu Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Sudara yang dikasih oleh Tuhan Bagian firman Tuhan yang kita baca ini Mengisahkan bagaimana orang-orang Israel telah keluar dari tanah Mesir Namun Tuhan memimpin mereka untuk berbalik Dan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Dengan pegawai-pegawainya Sehingga mereka menyesal telah melepaskan Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Dan Fir'aun mengejar Orang-orang Israel dengan pasukan kereta kuda Untuk mengejar mereka Sudara apakah pesan firman Tuhan Bagi kita Yang pertama Kita bisa saja tidak memahami Akan pimpinan Tuhan Di dalam jalan hidup kita Karena memang dia hendak Menyatakan Kemuliaannya Dengan memakai Perjalanan yang kita lalui Sudara ini dikatakan di Katakanlah kepada orang Israel Supaya mereka balik kembali Dan berkema di depan pihak Hirot Antara Mikdol dan laut Tepat di depan Baal Sefon Berkemalah kamu di tepi laut Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel Mereka telah sesat di negeri ini Padang gurun telah mengurung mereka Aku akan mengeraskan hati Fir'aun Sehingga ia mengejar mereka Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaanku Sehingga orang Mesir Mengetahui Bahwa akulah Tuhan Lalu mereka berbuat demikian Sudara-sudara Kita akan merasa aneh bukan Tuhan bukan memimpin bangsa Israel Terus maju Tapi justru Tuhan Mengembalikan mereka kembali Bahkan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Dengan umat Israel kembali Membulatkan tekat Fir'aun Untuk mengejar mereka Saya percaya Jika saudara dan saya Berada di posisi orang Israel Saudara pasti bertanya-tanya Bukankah sudah baik-baik Kita keluar dari Mesir Seharusnya kita menjauh dari Mesir Tapi mengapa Tuhan mengembalikan Membalikan kembali Sudara-sudara Saya yakin Sudara-sudara Kita tidak bisa memahami Maksud Tuhan Namun kalau kita membaca Kisah ini Maka kita baru mengerti Bahwa sesungguhnya Tuhan ingin memakai Perjalanan hidup kita Untuk menyatakan Kemuliaannya Dipakai bagi Kemuliaan nama Tuhan Sehingga saudara-sudara Seringkali dalam hidup kita Kita bisa saja Menghadapi pergumulan Demi pergumulan Yang tidak pernah selesai Karena melalui pergumulan itu Tuhan Mau menyatakan Kasih dan kuasanya Kita tidak memahami Pimpinan Tuhan Namun Tuhan Paham apa yang Dia kerjakan Dalam Yesaya Pasal 55 Ayat 9 Berkata begini Seperti tingginya Langit dari bumi Demikianlah tingginya Jalanku Dari jalanmu Dan rancanganku Dari rancanganku Kita bisa tidak memahami Namun belajarlah percaya Pimpinan Tuhan Tidak pernah bersalah Pimpinan Tuhan Menyatakan kemuliaannya Dan kita melaluinya Kita mengalami Nilai hidup kita Di hadapan Tuhan Yang kedua Setelah perjalanan Mengikuti rencana Tuhan Tidak boleh berhenti Meskipun kita menghadapi Kesulitan atau halangan Karena Tuhan Menghendaki kita Terus maju Sudara mengikuti rencana Tuhan Tidak gampang Ada banyak rintangan Halangan Bahkan penderitaan Kesulitan Namun Tuhan Tidak menghendaki Sebagai orang percaya Kita berhenti Berhenti Menghendaki rencana Tuhan Mungkin karena kita kecewa Mungkin karena kita Tawar hati Sudara firman Tuhan Dalam ayat 8 Berkata demikian Demikianlah Tuhan Mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu Sehingga Ia mengejar Orang Israel Tetapi Orang Israel Berjalan terus Dipimpin oleh tangan Yang dinaikan Sudara Tidak peduli Kejaran Daripada Tentara Fir'aun Dengan pasukan Berkuda Dengan pasukan Kereta yang Begitu banyak Umat Tuhan Akitab katakan Berjalan terus Dipimpin oleh tangan Yang dinaikan Sudara itulah yang Tuhan Mau dalam hidup kita Betapapun sulit Betapapun Banyak halangan Maka Tuhan Tidak ingin Kita mundur Tuhan Tidak ingin Kita berhenti Tuhan ingin Kita terus maju Maju Berjalan bersama Dia Meskipun Kadang-kadang Kita tidak paham Meskipun Kadang-kadang Kita merasa Takut Tapi ingat Ada Tuhan Yang tidak Pernah Membiarkan kita Dan Dia berjalan Di depan kita Sudara apapun Yang terjalan Hidupmu Tetap maju Mengikut Tuhan Karena dikembala kita Berjalan di depan kita Yang ketiga Setelah firman Tuhan Hari ini Mengkonfirmasi Bahwa Tuhan Tidak membiarkan kita Berjuang sendiri Tuhan adalah Tuhan yang bertindak Ayat 14 Berkata begini Tuhan akan Berperang untuk kamu Dan kamu Akan Diam saja Luar biasa Buhan Tuhan Akan Berperang Untuk kamu Dan kamu Akan Diam saja Artinya Kamu akan Menyaksikan Sendiri Tuhan Bekerja Dengan Dasyat Sampai seakan-akan Engkau tidak perlu Berbuat apa-apa Sudara yang kasih dalam Tuhan Tuhan tidak pernah Membiarkan kita Berjuang sendiri Dalam hidup kita Jikalau kita Setia Mengikut Tuhan Namun jikalau kita Tidak setia Mengikut Dia Kita berjalan Di jalan kita sendiri Maka kita akan Berjalan sendiri Namun ketika kita Berjalan Sesuai rencana Dia Mengikut Tuhan Yang sungguh-sungguh Maka Tuhan Itu adalah Tuhan yang bertindak Dimana kita berkata Tuhan itu akan Berperang bagi kita Ada banyak hal Yang kita tidak Sanggup lakukan Ada banyak hal Yang kita tidak Sanggup hadapi Sudara kita Tidak perlu gentar Karena Dia Berada Membela kita Dia berada Bertindak Bagi kita Dan kita berkata Tuhan Akan berperang Bagi-Mu Dan kamu Akan diam saja Menyaksikan Keajaiban Tuhan Sudara yang kasih Dalam Tuhan Kesulitan Bukanlah sesuatu Yang membuat kita Tidak mengikut Tuhan Namun kesulitan Sesungguhnya Keinginan Tuhan Untuk menyatakan Siapakah Dia Dalam hidup kita Sehingga Iman kita Semakin dikuatkan Mari kita berdoa Bapak Surga Terima kasih Untuk kebenaran Firmanmu Ada Acap kali Kami tidak Mengerti Akan jalan hidup kami Akan pimpinan Tuhan Tapi ya Tuhan Melalui firmanmu Hari ini Kami ditolong Bahwa Pimpinanmu Tidak pernah salah Karena kehidupan kami Sesungguhnya Ingin menyatakan Kemuliaan Tuhan Bahwa Tuhan Engkau akan Bertindak Dalam hidup kami Engkau tidak pernah Membiarkan kami Tuhan biarlah Kami senantiasa Tidak pernah Menjadi berhenti Dalam ikut Tuhan Atau mundur Tetapi kami Berjalan terus Dengan Berharap pada Tuhan Dengan melihat Pimpinan Tuhan Sehingga kami Boleh menjadi Umat Tuhan Yang mengalami Kemenangan Tuhan Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Apapun pergumulan kami Ajar kami setia Ikut Tuhan Dengan sungguh-sungguh Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton